Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat jumpa lagi dengan aktivitas Nandia Channel di video kali ini saya mau membuat cincau bahannya dari cincau powder instant teman-teman ya ikutin bagaimana cara saya membuatnya oke kita mulai cara membuatnya ya teman-teman ya sangat simple bahannya ya 4 gelas air terus yang 3 gelas atau 2 gelas itu direpus, dididihkan ya sampai mendidih, terus yang 2 gelasnya itu buat aduhin pepongnya teman-teman ya nah ini direpus sampai mendidih ini bahannya ya cincau bubuknya ya powdernya ya tuangin ke dalam wadah satu bungkus terus ditambahin air yang 2 gelas atau 1 gelas ya kita tinggal suka-suka mau yang direpus 3 atau 2 itu bisa aja ya pokoknya intinya disisain untuk airnya untuk melarutkan bahannya ya bubuknya itu ya terus diaduk-aduk sampai rata setelah airnya mendidih kita tuangin adonan tadi teman-teman ya sambil diaduk terus ini sangat simple ya jika teman-teman mau bikin es namanya apa ya jandilan atau cincau ya itu ternyata mudah banget ya kita bikin sendiri terus ya lebih nyaman ya maksudnya lebih enak enak itu rasanya itu juga beda sih menurut saya enak ini ya mungkin sendiri ya teman-teman ya kalau beli itu kan kenyal-kenyal gitu agak enak 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 ini kalau bikin sendiri itu dibuat adonannya agak encer sedikit boleh oke jadi ditambahin airnya nah kalau pengen keras enak ini dan udah menurut kita tuangin ke dalam wadah untuk didinginkan seperti ini ya nah dituangin ke wadah ini saya pakai 4 air gelas teman teman ya 4 gelas air maksudnya saya ya teman teman ya nah begitulah cepat simple ya teman teman terus lentul gitu hasilnya ya teman teman selamat mencoba mudah banget didapatnya kalau kita di hongkong untuk teman teman yang di hongkong itu di toko indonesia itu banyak sekali teman teman murah juga harganya terjangkau dan mudah didapat jadi gak usah bingung bingung kalau beli ke pasar tidak mendapatkan nah ini sudah didinginkan di kulkas jadinya seperti ini teman teman kayak puding gitu ya jadi begitulah teman teman saya membuatnya ya selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih teman teman ya yang sudah menonton mohon dukungannya selalu buat Nandia channel jangan lupa di like di subscribe dan di komen tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nandia channel selamat mencoba teman teman langsung dibuat es ini saya ya sudah siapkan santan sama gula gula merah yang sudah direbus itu teman teman ya pokoknya enak banget seger rasanya mantap nah jadi kalau airnya 4 gelas jadinya seperti ini tapi kalau 3 gelas atau 2 gelas ya cara buatnya itu yang 1 gelas direbus yang 1 gelas untuk ngadonin untuk ngadonin apa tepungnya ya begitulah seger banget jadi gak usah apa namanya lari-lari ke pasar beli siapin aja berapa bungkus di rumah jadi kalau pengen mau bikin es cincau tinggal bikin cepat sekali begitulah teman teman selamat mencoba ini santan sama apa namanya gula yang sudah direbus ya gulanya ngerebusnya dikasih pandan biar rasanya pandan ya terus dituangin ke gelasnya atau cangkirnya ini saya bikin 2 gelas ya pokoknya mantap banget juga bisa kenyang karena kayak kudir ya kayak kudir nah dikasih es batu udah lah seperti es es cincau mantap mantap kali ini ya karena segernya ya begitulah teman teman saya membuatnya dari membuat cincau nya sampai bikin es cincau ya jangan lupa di like di subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari nandia channel sekian terima kasih teman teman wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba dadah teman teman selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba